Pandemi global Semua negara dunia sedang berduka Akibat Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berbudu Kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk Aku telah sholat Melebihkan sayang ibu kepada anaknya Sangat sayang Kalau ada ibunya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmadahu wa nasta'inuh wa nasagfiruh Wa na'udzubillah min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh Alladhi la nabiyya Wa la rasulahu ba'dah Qala ta'ala ya ayuhal ladhina Amanut taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'd Para pemirsa kaum muslimin Yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Segala puji dan syukur Senantiasa kita panjatkan Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Dat yang senantiasa pula mencurahkan Beragam nikmat dan karuniannya Kepada kita semua Sehingga dengan nikmatnya pula Kita bi'idnillah Bisa melanjutkan kajian kita Yaitu membaca kitab Adda wa'dawa Para pemirsa kaum muslimin Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Di kesempatan yang lalu Kita sudah membacakan Beberapa contoh doa Yang dikabarkan oleh nabi Sallallahu alaihi wa sallam Dan dicontohkan oleh beliau Bahwa Doa-doa tersebut Menjadi sebab Terkabulkannya Sebuah doa Jadi karena itu Tidaklah kita Sisipkan Atau berdoa Dengan Melalui doa-doa tersebut Dan diantara doa tersebut Adalah Allahumma inni as'aluka Bi'anni as'adu annaka antallah La ilaha illa ant Al-ahadus somad Alladhi lam yalidu wa lam yulad Wa lam yakullahu kufuan ahad Juga Doa berikut Allahumma inni as'aluka Bi'anna lakal habd La ilaha illa antal mannan Badi'un samawati wal ard Ya dal jalali wal ikhram Ya hayu ya qayyum Atau juga Doa berikut Yang merupakan Bagian dari doa yang tadi sudah disampaikan Yaitu Ya dal jalali wal ikhram Ya hayu ya qayyum Atau Ya hayu ya qayyum Birahmatika astaghithu Atau juga doanya Nabi Yunus alaihissalam La ilaha illa ad Subhanaka Inni kuntu minal zalimin Atau juga Doa berikut La ilaha illallahul azimul halim La ilaha illallahul rabbul arshil azim La ilaha illallahul rabbul samawati Wa rabbul ardi Wa rabbul arshil kirim Atau juga Doa yang Dicontohkan oleh Nabi Berikut Allahumma inni abduka Ibn abdika Ibn amatik Nasiyati biadik Madin fiyya hukmuk Adlun fiyya qabauk Asaluka bi kullis min huwalak Sammaita bihi napsak Atau anzaltahu fi kitabik Atau allamtahu ahadan min khalqik Atau istasarta bihi fi ilmi al-ghaibi indak Antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi Wa nurasadri Wa jala'ah uzni Wa zahabah Ini adalah diantara sekian Doa-doa Yang dicontohkan oleh baginda Nabi S.A.W Dan ketika seseorang Dengan doa itu dia berdoa Maka insyaAllah Doanya akan dikabulkan Sebagaimana yang dikabarkan oleh beliau S.A.W Maka Seyugianyalah Kita Menyisipkan doa-doa ini Di antara doa-doa kita Agar Doa kita dikabulkan Oleh Allah S.W.T Karena ini Menjadi salah satu sebab Dari sekian sebab Terkabulkannya Sebuah doa Para pemirsa kaum muslimin Yang dirahmati Allah S.W.T InsyaAllah kita lanjutkan Kajian kita dengan membaca kitab ini Dan yang berikutnya adalah Pasal berikutnya Berkata S.A.W S.A.W Daruratu sahibihi Wa ikbaluhu ala Allah Dan terkadang Doa itu dipanjatkan Di saat Kejepit Di saat kepepet Atau Dengan hati yang fokus Kepada Allah S.W.T S.W.T Atau Atau Perbuatan baik Yang telah dilakukan Sebelum Dia berdoa Maka Allah pun kabulkan Doanya Sebagai bentuk Terima kasih Atau syukurnya Allah Kepada orang tersebut Karena perbuatan baiknya Atau S.A.W 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 Atau Doa itu bertepatan Dengan waktu yang mustajab Atau yang semisalnya Maka doa Doa-doanya pun Dikabulkan oleh Allah S.W.T Ada orang yang Mengira Bahwa Rahasia dikabulkannya Doa tersebut Karena Lapal-lapal Doa yang dipanjatkannya Payak huduhu Mujarodan Antil kal umur Allati Koronathu Min dhalikat da'i Kemudian Dia pun Orang yang mengira Bahwa doa itu Hanya lapal-lapalnya Saja tadi Maka dia pun Mempraktikannya Dia pun Melakukannya Hanya semata-mata Melapalkan Doa-doa tadi Yang tidak diiringi Dengan Hal-hal yang menyebabkan Doa orang pertama tadi Dikabulkan oleh Allah S.W Wata'ala Wahada Kama idha Sta'amala Rajulun Dawa'an Nafian Til wakti Alladhi Yambagi Isti'amaluhu Allal wajhi Alladhi Yambagi Dan ini Seperti halnya Seorang yang Menggunakan Obat yang Mujarab Obat yang Manjur Dia Lakukan Di saat Yang tepat Dengan cara Yang tepat pula Fantafa'abih Maka obat itu pun Memberikan manfaat Kepadanya Orang lain Ada yang mengira Bahwa Hanya Menggunakan Obat ini Saja Itu cukup Untuk Menyembuhkan Penyakit Untuk Meraih Apa yang Diinginkan Karena Orang ini Sungguh Telah Salah Persepsi Jadi Dia mengira Bahwa Berobat Hanya Dengan Obat itu Padahal Orang yang Pertama Yang Mengambil Manfaat Dari Obat Tersebut Dia Berobat Dengan Cara yang Tepat Di saat Yang Tepat Ada Orang Mengira Bahwa Hanya Berobat Dengan Obat Itu Saja Maka Dari Itu Kita Bisa Menjumpai Seseorang Yang Merobat Dengan Obat A Dan Dia Sembuh Bidillah Kemudian Ada orang Lain Yang Tertarik Dengan Obat Tersebut Tidak Sembuh Tidak Memberikan Pengaruh Apapun Karena Bisa Jadi Orang Pertama Dia Menggunakan Dengan Tepat Dengan Dosis Yang Tepat Di Waktu Yang Tepat Takaran Yang Tepat Maka Obat Itu Bermanfaat Sementara Orang Yang Kedua Hanya Semata Menggunakan Obat Tersebut Ini Permisalahan Yang Sangat Baik Dari Penyusun Kitab Ini Begitu Pula Terkait Dengan Doa Terkait Dengan Doa Jadi Tidak Hanya Lapa Lapanya Saja Orang Pertama Tadi Dia Berdoa Kepada Allah Karena Sedang Kejepit Sedang Kepepet Kan Diantara Doa Yang Akan Dikabulkan Oleh Allah Doanya Orang Yang Kepepet Doanya Orang Yang Sedang Kejepit Nah Sementara Ada Orang Lain Yang Mengira Bahwa Berdoa Dengan Doa Lapa Lapa Itu Saja Itu Bisa Dikabulkan Maka Tentunya Tidaklah Demikian Dan Permasalahan Seperti Inilah Yang Banyak Orang Salah Persepsi Tentangnya Di Banyak Orang Yang Salah Faham Terkait Dengan Masalah Ini Di antara Contoh Permasalahan Ini Terkadang Seseorang Yang Sedang Kepepet Dia Berdoa Kebetulan Sedang Berada Di Kuburan Orang Yang Tidak Tau Mengira Bahwa Rahasia Dikabulkannya Doa Karena Berada Di Kuburan Dan Dia Tidak Mengetahui Bahwa Rahasia Dikabulkannya Doa Orang Tersebut Karena Sedang Kepepet Dan Karena Keseriusannya Di dalam Memohon Kepada Allah Subhanahu Di Di kebetulan Seseorang Seseorang Berada Di kuburan Dia Kepepet Sangat Butuh Kepada Allah Hatinya Fokus Kepada Allah Meminta Kepada Allah Kebetulan Sedang Memlewati Kuburan Dan Dikabulkan Doanya Nah Sebagian Orang Mengira Bahwa Kuburan Itulah Menjadi Tempat Yang Mujarab Untuk Berdoa Padahal Rahasianya Terletak Pada Posisi Dia Kondisi Dia Yang Sedang Kejepit Posisi Dia Yang Sedang Kepepet Dan Juga Keseriusannya Di dalam Berdoa Hatinya Tertuju Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Para Pemeriksa Kauh Muslimin Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Jika Hal itu Dilakukan Di salah satu rumah Dari rumah-rumah Allah Subhanahu Wata'ala Maka Tentunya Ini Lebih utama Dan Lebih Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maksudnya Seandainya Doa Tersebut Yang Dikabulkan Tersebut Terjadi Di rumah Allah Dilakukan Di masjid Maka Tentunya Ini Lebih Baik Dan Lebih Utama Tapi Ketika Kebetulan Berada Di satu Tempat Tentunya Ya Boleh Saja Berdoa Di Tempat Tersebut Tapi Rahasianya Bukan Karena Tempat Itu Tapi Karena Kondisi Dan Juga Keadaan Orang Tersebut Saat Kejepit Dan Juga Saat Dia Sedang Sangat Membutuhkan Kepada Allah Serius Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhirnya Doanya Pun Dikabulkan Para Pemirsa Kaum Muslimin Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Pasal Berikutnya Ma'alib Menjelaskan Tentang Permisalan Sebuah Doa Wal-ad'iyah Wat-ta'aw-zat Bimangzilat Is-silah Doa-doa Dan Ta'awud Ta'awud Artinya Permohonan Perlindungan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Doa-doa Dan Permohonan Perlindungan Itu Bagaikan Senjata Was-silah Bi-doribihi Dan Senjata Itu Tergantung Orang Yang Menggunakannya Wala La Bihaddihi Faqat Bukan Semata-mata Karena Tajamnya Pedang Tersebut Jadi Pedang Tergantung Penggunanya Bukan Semata-mata Karena Ketajamannya Famatakana Silah Silahan Taman La Apatafih Jika Senjata Tersebut Senjata Yang Sempurna Tidak Ada Cacat Padanya Was-sa'id Sa'idun Kowi Dan Lengan Penggunanya Lengan Yang Kuat Wal-mani Mapud Dan Tidak Ada Penghalang Sama Sekali Has-salat Bihin Nikayah Fil-adu Maka Senjata Itu Akan Bisa Menghantam Musuh Akan Bisa Mengalahkan Musuh Jadi Tiga Syarat Yang Disebutkan Al-Mu'allif Rahimahullah Agar Senjata Itu Bisa Bermanfaat Dengan Sempurna Pertama Senjata Itu Yang Baik Sempurna Kemudian Yang Kedua Penggunanya Mahir Menggunakannya Tangannya Kuat Kokoh Dan Bisa Menggunakan Dia Pandai Menggunakan Senjata Tersebut Kemudian Tidak Ada Penghalang Yang Bisa Menghalangi Penggunaan Senjata Tersebut Maka Senjata Itu Akan Bisa Mengalahkan Musuh Dengan Baik Dan Jika Salah Satu Dari Tiga Hal Tersebut Tidak Terpenuhi Pada Senjata Itu Maka Tidak 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 Baik Pedangnya Tumpul Atau Penggunanya Dia Tidak Mahir Menggunakannya Tidak Bisa Menggunakannya Senjatanya Bagus Senjatanya Modern Tapi Orangnya Tidak Bisa Menggunakan Senjata Tersebut Maka Tidak 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 Bisa Digunakan Begitu Pula Adanya Penghalang Yang Bisa Menghalanginya Maka Tidak Tidak Memberikan Pengaruh Apapun Kemudian Dan Jika Doa Itu Sendiri Doa Yang Tidak Layak Doa yang tidak baik Atau orang yang berdoa tersebut Tidak menyatukan antara hati dan lisannya saat dia berdoa Atau karena adanya penghalang untuk terkabulkannya doa tersebut Maka doa itu pun tidak akan memberikan pengaruh apapun Dan ini juga menguatkan apa yang sudah disampaikan pada kajian-kajian yang sudah berlalu Tidak ada penghalang-penghalang doa Di antaranya seperti doa yang tidak layak, doa yang tidak baik Doa memutus silaturahmi dan seterusnya Atau orang yang berdoanya hatinya lalai Tidak satu, tidak menyatu antara lisan dan hatinya Lisannya berucap tapi hatinya kemana-mana Maka ini juga menyebabkan terkabulnya sebuah doa Karena ketika seorang berdoa kepada Allah Dia harus khusus, harus fokus Jadi hatinya pun tersambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak hanya lisannya saja Seringkali kan kita menjumpai Atau mungkin kita sendiri melakukan Terlebih doa-doa yang rutin kita ucapkan Yang rutin kita baca Seringkali hanya lisan saja yang terucap Sementara hati kita kemana-mana Kita angkat tangan, rabbana-rabbana Tapi hati kita kemana-mana Maka ini diantara sebab terhalangnya Sebuah doa ketika hati tidak fokus Dengan apa yang diinginkan Hati tidak fokus kepada Allah subhanahu wa ta'ala Begitu pula Karena adanya penghalang Untuk terkabulnya sebuah doa Di antara bentuk penghalang Terkabulnya sebuah doa Seperti mengkonsumsi yang haram Memakan yang haram Meminum yang haram Memakai yang haram Jadi menggunakan harta haram Itu adalah di antara penghalang Terkabulkannya sebuah doa Maka doa yang seperti ini Tidak akan dikabulkan Seperti halnya senjata yang tidak sempurna tadi Tidak terpenuhi syaratnya tadi Tidak akan bisa digunakan Begitu pula doa kita kepada Allah Ketika di sana ada penghalang Ketika kita tidak fokus dan tidak khusus kepada Allah Maka doa kita hanya sebatas dilisan saja Tapi tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Para pemirsa kaum muslimin Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Pasal berikutnya Mu'alib membawakan sebuah Pertanyaan yang cukup populer Kata beliau Wahahuna su'alun mashhur Di sini ada pertanyaan yang populer Pertanyaan Yang cukup populer Yaitu Jadi apa yang diminta Apa yang menjadi hajat Jika sudah ditakdirkan Itu pasti terjadi Baik seorang hamba itu berdoa Plus sepertinya masuk akal Logis Jadi kalau Apa yang kita minta Apa yang kita mau Sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu bakal kita capek Bakal kita dapatkan Kita berdoa ataupun tidak Begitu pula sebaliknya Ketika hal itu Belum ditakdirkan oleh Allah Tidak ditakdirkan oleh Allah Itu tidak akan bisa kita dapatkan Tidak akan bisa kita raih Baik kita berdoa ataupun Tidak Sekilas nampaknya logis Maka dari itu Ada sebagian kelompok Yang membenarkan pernyataan ini Yang meyakini Pertanyaan yang cukup populer ini Makanya kata Muali berikutnya Di segi bagian kelompok Sebagian kalangan Membenarkan pertanyaan ini Karena sekilas memang logis Maka lantas mereka Mereka pun meninggalkan doa Ada buat apa berdoa gitu kan Kalau semua sudah Ditakdirkan oleh Allah Pasti terjadi Kalau tidak Tidak bakal terjadi Apakah kita berdoa ataupun Tidak Mereka pun meninggalkan doa Wa qalat Mereka berkata La faidata fi Tidak ada faidahnya Doa tersebut Wa haulai Ini komentar Muali Ibrahimullah Wa haulai ma'afarti jahlihim wa dolalihim Mutanaqidun Dan mereka Selain Dumu Jadi bodoh yang amat Dan juga mereka tersesat Mutanaqidun Ucapan mereka itu kontradiktif Keyakinan mereka itu kontradiktif Fa'in Torodamadhabuhum Yujibu ta'tila jamil asbab Karena konsekuensi dari pendapat mereka Konsekuensi dari keyakinan mereka yang seperti itu Itu akan menapikan semua sebab Semua ikhtiar lahiria Menjadi tidak bermanfaat Kalau kita mau mengikuti Apa yang menjadi keyakinan mereka Bahwa semua terkait dengan takdir seperti itu Dengan keyakinan seperti itu Maka itu akan menapikan semua ikhtiar Menapikan semua Sebab Semua sebab akan Dinafikan Paiuqalu li'ahadihim Maka Kata Muali Paiuqalu sebagai bantahan Sebagai jawaban Atas pernyataan mereka Paiuqalu li'ahadihim Dikatakan Bagi salah seorang mereka Ini jawaban dari Muali Ini yang cukup telak Maka jika mereka meyakini seperti itu Katakan kepada mereka Jika Kenyang Dan seger Artinya tidak haus Itu sudah ditakdirkan Sudah ditakdirkan Bagimu Maka itu pasti terjadi Baik Engkau makan Ataupun tidak Wa'il lam yuqaddara Lam yaqo'a Akal tau lam ta'akul Dan jika Belum Atau tidak ditakdirkan Maka Tidak akan pernah terjadi Baik Engkau makan Ataupun tidak Masya Allah Ini salah satu Bantahan yang telak Bagi mereka yang berkehakinan Seperti itu Jadi seandainya Kenyang sudah ditakdirkan Oleh Allah Sudah gak perlu makan Karena makan Ataupun tidak Engkau bakal kenyang Begitu pula ketika lapar Gak usah makan Kalau Allah menakdirkan Tetap Lapar ya tetap lapar Kan gitu Begitu pula Ketika haus Gak usah minum Gak usah minum Karena kalau Allah menakdirkan Tetap haus Tetap haus Kan gitu Konsekuensinya Kemudian Kata ma'alif Jika Memiliki anak Itu sudah ditakdirkan Bagimu Maka itu Pasti terjadi Baik Engkau Nikah Dan Menyetubuhi Istrimu Atau juga Menyetubuhi Hamba Sahayamu Ataupun tidak Jadi artinya Kalau Allah menakdirkan Anda punya anak Pasti punya anak Sama saja Engkau menikah Ataupun tidak Engkau menggauli Istrimu Ataupun tidak Tapi kalau Allah Kemudian Dan Dan jika Allah Tidak menakdirkan Engkau punya anak Tidak akan pernah punya anak Baik Engkau menikah Ataupun tidak Jadi tidak Maka tidak perlu lagi Untuk menikah Atau Memiliki budak Dan begitu Contoh-contoh berikutnya Jadi artinya Ma'alif sedang membantah Pernyataan orang itu Bahwa doa itu Tidak perlu Karena semuanya Terkait dengan takdir Kalau Allah sudah menakdirkan Kita tidak Perlu lagi melakukan Ikhtiar apapun Karena apa yang kita lakukan Hanya akan Sesuai dengan takdir Allah Jadi maksudnya Tidak perlu lagi berusaha Dengan berdoa Maka ini akan Menapikan Semua sebab Semua ikhtiar lahirnya Seperti halnya petani Contoh yang lain Petani Bagi orang ini Maka sudah tidak perlu Bercocok tanam Karena kalau Allah menakdirkan Punya padi Ya akan punya padi Dia bercocok tanam Ataupun tidak Tapi kalau Allah Menakdirkan Tidak punya padi Tidak bakal punya padi Apakah dia bercocok tanam Ataupun tidak Ini kan Logika yang Sangat Jangkal dalam masalah ini Begitu pula Pemenelayan Dia tidak perlu Mencari ikan Tidak perlu menangkap ikan Kalau Allah menakdirkan Punya ikan Dia akan punya ikan Baik dia menangkap Mencari ikan Ataupun tidak Tapi kalau Allah menakdirkan Tidak punya ikan Tidak bakal punya ikan Dia menangkap Ataupun tidak Begitu pula pedagang Pedagang Umpama Dia akan dapat untung Atau tidak Tergantung takdir Maka Dia tidak perlu dagang Kalau Allah menakdirkan Dia punya untung Dia punya uang Dia bakal untung Dan punya uang Dia dagang Ataupun tidak Kan konsekuensinya Seperti itu Begitu pula pelajar Memang Seorang pelajar Gak usah sekolah Karena kalau Allah Menakdirkan pinter Sekolah ataupun tidak Belajar ataupun tidak Akan pinter Gak usah sekolah Sebaliknya kalau Allah menakdirkan Tetap bodoh Sekolah ataupun tidak Akan tetap bodoh Atau mau ujian Gak usah belajar Gak usah ngapalin Karena kalau Allah menakdirkan Kamu lulus Pasti lulus Belajar ataupun tidak Kalau Allah menakdirkan Tidak lulus Tidak bakal lulus Sekalipun belajar Ataupun tidak belajar Ini kan Konsekuensi dari Apa yang mereka yakini Semua Sebab Itu menjadi Tidak ada Orang Yang punya utang Dia ingin lunas utangnya Udah gak usah bayar Kalau Allah menakdirkan lunas Bakal lunas Engkau bayar ataupun tidak Seperti itulah Konsekuensi dari apa yang mereka Yakini Kemudian juga Seorang pengendara Pengendara motor atau mobil Mau menuju ke satu tempat Sudah kamu gak usah naik kendaraan Gak usah jalan Kalau Allah menakdirkan kamu Sampai pasti bakal sampai Sebaliknya kalau Allah menakdirkan tidak sampai Tidak sampai Naik kendaraan ataupun tidak Dan seterusnya Ini Akhirnya semua Sebab menjadi tidak ada Semua Ikhtiar-ikhtiar lahiri ya Ikhtiar lahiri ya Menjadi tidak Berlaku bagi mereka Menjadi tidak berlaku bagi Bagi mereka Ketika mau nyebrang Rel kereta Kereta sudah dekat Bagi orang seperti ini Bagi orang seperti ini Pemikirannya sudah nyebrang saja Karena kalau Allah menakdirkan Selamat Ya selamat Nyebrang ataupun tidak Sebaliknya Kalau Allah menakdirkan celaka Ya bakal celaka Nyebrang ataupun tidak Nah ini Hal yang sangat berbahaya Karena ini Menakbikan semua bentuk Ikhtiar lahiri ya Ya Allah menakdirkan Kalau kita ingin Apa Ingin Kenyang Ketika kita lapar Ya makan Jadi sebab lahiri ya Agar kita kenyang Ya makan Ketika kita haus Ikhtiar lahiri ya Kita agar tidak haus Ya minum Ketika kita ingin punya anak Ya nikah Dan kemudian digauli istrinya Kan gitu Ini Sebab akibat Ikhtiar lahiri ya Yang sesuai dengan syariat Seperti itu Jadi syariat tidak menapikan Sebab Begitu pula Doa Doa itu bagian dari Ikhtiar Bagian dari usaha lahiri ya Yang diajurkan syariat Bahkan Doa seperti yang Sudah dijelaskan oleh Ma'li perhemahullah Ini termasuk Ikhtiar lahiri ya Yang sangat hebat Obat yang sangat Mujarab Obat yang sangat Manjur Jika terpenuhi Syarat-syaratnya Kemudian kata Mu'alib Rahimullah Setelah beliau menjelaskan Hal itu Apakah yang seperti ini Dikatakan oleh orang yang Berakal Atau Manusia Artinya Pernyataan-pernyataan tadi Yang menapikan lahiri ya Apakah ini Dikatakan oleh orang berakal Atau Seorang anak manusia Kemudian kata beliau Balil hayawan al-bahim Mapturun Ala mubasyaratil asbab Allati biha qawamuhu wa hayatu Bahkan Hewan Hewan yang Dungu Mereka itu Memiliki insting Untuk Menjalankan Sebab Untuk melakukan Ikhtiar Yang dengannya Bisa menjaga Keberlangsungan Hidupnya Jadi hewan saja Ketika lapar Nyari makan Karena itu ikhtiarnya Tidak diam Ketika haus Nyari air Untuk minum Begitu pula Ketika ada hasrat Dengan Pasangannya Mereka pun melakukan Apa yang diinginkannya Kemudian kata beliau Pal hayawanat Aqal wa afham Minha ulailadhinahum kal an'am Balhum adallu sabila Maka Hewan Hewan ternak Itu Sejatinya mereka Lebih berakal Dan lebih Paham akan Masalah ini Ketimbang mereka Yang mereka itu Seperti Binatang ternak Bahkan Lebih sesat Daripada Binatang Ternak Para pemirsa Kau muslimin Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Kata mu'alib Berikutnya Watakaya Sabaduhum Waqal Sebagian ada yang Berlagak Sok pinter Sebagiannya Berkata Al-istighalu Biddu'a Mimba Bitta'abudil Mahab Yuthibullahu Alaihidda'i Menyimukkan diri Dengan doa Hanya semata-mata Untuk beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Allah Akan memberinya Pahala Min gairi An yakuna Lahu Ta'thir Filmatlu Biwajimba Tanpa ada pengaruhnya Terhadap Apa yang diinginkan Sama sekali Ya artinya Menurut orang ini Doa hanya Untuk mendapatkan Pahala saja Tidak ada Tidak ada Kaitannya dengan Apa yang kita Inginkan Dari doa Yang kita Panjatkan Kepada Allah Tidak ada Hubungannya Tidak ada Pengaruhnya Sama sekali Dengan Keinginan Keinginan Kita Menurut orang ini Tidak ada Bedanya Menurut Orang yang berlaga Soap Pinter ini Tidak ada Bedanya Apakah Seseorang itu Berdoa Atau Berdiam diri Tidak berdoa Baik dengan Hati maupun Lisannya Tidak ada Pengaruhnya Sama sekali Akan apa yang Diinginkannya Keterkaitannya Doa Dengan Apa yang Diinginkannya Menurut Orang ini Ini Seperti halnya Keterkaitan Orang yang Berdiam diri Saja Untuk mendapatkannya Lafar Tidak ada Beda Sama sekali Jadi Doa hanya Semata-mata Dapat pahala Tidak ada Kaitannya dengan Apa yang Diinginkan Tidak ada Kaitannya Sama sekali Semata-mata Pahala Dari Allah S.W.T. Saja Dia berdoa Ataupun Diam Sama saja Sama saja Kaitannya Dengan apa Yang diinginkan Jadi ini Tidak Tidak ada Kaitan Kemudian Para Peminsa Kauh-Mislimin Yang dirahmati Allah S.W.T. Berkata Kelompok yang lain Yang ini Lebih Parah Sebenarnya Daripada Mereka Balid doa Alamah Mujarodah Nasobah Allah S.W.T. Amaratan Ala Qadai Lhaja Bahkan Doa itu Hanya Semata-mata Tanda Saja Yang Allah Jadikan Sebagai Isarat Dan Alamat Sebagai Tanda Akan Terpenuhinya Sebuah Hajat Sebuah Kebutuhan Jika Allah Memberikan Taufik Kepada Seorang Hamba Untuk Berdoa Maka Ini Sebuah Tanda Dan Isyarat Bahwa Hajatnya Sudah Terpenuhi Wahada Kama Iza Ra'ayta Ghaiman Aswad Baridan Pizaman Isyita Dan Hal Ini Sebagaimana Engkau Melihat Awan Yang Menghitam Dan Dingin Pada Musim Penghujan Ini Sebagai Bukti Dan Tanda Akan Turun Hujan Jadi Ketika Engkau Melihat Sebuah Awan Hitam Dan Dingin Pada Musim Penghujan Ini Tanda Akan Turun Hujan Begitu Pula Sebuah Doa Hanya Tanda Saja Bahwa Hajatnya Akan Terpenuhi Ketika Orang Berdoa Tanda Bahwa Hajatnya Akan Dipenuhi Atau Terpenuhi Mereka Berkata Mereka Berkata Begitu Pula Hukum Ketaatan Dengan Pahala Kekufuran Maksiyat Maksiyat Dengan Siksa Dia Hanya Tanda Saja Akan Adanya Pahala Dan Dosa Tapi Dia Bukan Merupakan Sebab Jadi Ketika Seseorang Melakukan Ketaatan Kemudian Diberi Pahala Atasnya Pahala Itu Hanya Tanda Saja Bukan Sebab Jadi Pahala Itu Bukan Akibat Dari Apa Yang Dia Lakukan Jadi Bukan Hubungan Sebab Akibat Jadi Pahala Karena Taat Menurut Mereka Bukan Begitu Pula Siksa Karena Maksiat Itu Bukan Jadi Tidak Ada Kaitannya Tidak Ada Kaitannya Jadi Hukum Ketaatan Dengan Pahala Hukum Kemaksiatan Dengan Dosa Ini Sama Dengan Yang Tadi Jadi Bukan Merupakan Sebab Ketika Seorang Diberi Pahala Bukan Karena Taatnya Begitu Pula Ketika Seorang Disiksa Bukan Karena Kemaksiatannya Ini Menurut Kelompok Ini Begitu Pula Menurut Mereka Menurut Mereka Tidak Ada Hubungannya Sama Sekali Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat Antara Memecahkan Dan Pecah Atau Terbakar Dengan Membakar Antara Terbunuh Dengan Membunuh Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat Sama Sekali Tidak Hubungan Keterkaitan Sama Sekali Kecuali Hanya Rentetan Peristiwa Biasa Saja Tanpa Hubungan Sebab Akibat Sungguh Mereka Pendapat Mereka Ini Telah Menyelisihi Berseberangan Dengan Indra Perasaan Dengan Akal Dan Juga Berseberangan Dengan Syariat Dan Pitrah Dan Juga Telah Berseberangan Dengan Semua Pendapat Orang Yang Berakal Bahkan Pendapat Mereka Itu Hanya Akan Menjadi Bahan Tertawaan Orang Yang Berakal Para Pemirsa Kau Muslimin Yang Dirhamati Allah Subhanahu Ta'ala Ini Di antara Kelompok Kelompok Manusia Pandangan Dan Pendapat Manusia Terkait Dengan Masalah Doa Terkait Masalah Doa Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Dan Mu'alib Telah Menyebutkan Tiga Kelompok Orang Yang Salah Persepsi Di Dalam Masalah Doa Ini Dan Berikutnya Insyaallah Juga Mu'alib Akan Menjelaskan Tentang Pandangan Yang Benar Terkait Masalah Doa Ini Mungkin Untuk Kesempatan Yang Baik Ini Kita Sampaikan Cukupkan Sampai Disini Dulu Kurang Lebihnya Mohon Maaf Subhanakallahumma Wabihamdik Asyadu Alla Ilaha Illa Anta As-sabbir Wa Atubu Ilaik Wassallallahu Alla Nabi Muhammad Wa Alla Alihi Was Wassalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemerintah Telah Menetapkan COVID-19 Sebagai Jenis Penyakit Dengan Faktor Risiko Yang Menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Baru Saja WHO Menetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global Semua Negara